Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT, channel yang khusus, memberikan informasi bansos, baik PKH BPNT, PIP dan sebagainya. Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan murah rejekinya amin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terkait PKH hari ini. Saya akan berbagi informasi, bagi kalian KPM PKH pemilik KKS, Bank BRI BNI, BSI, Mandiri dan juga Bank BTN, yang akan disalurkan, lewat PT POS untuk PKH tahap 2-nya. Namun sebelum itu bagi sobat media PKH, dan BPNT yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita ke poin pembahasannya. Sobat media PKH, dan BPNT semua. Nah buat KPM yang merasa belum cair, hingga saat ini mohon bersabar dulu, ya, berdoa menunggu proses yang berjalan. Karena hingga saat ini, untuk bantuan PKH tahap 2, hanya satu pihak yang belum menyalurkan, bantuan sosialnya. Yaitu PT POS Indonesia, untuk 83 kabupaten maupun kota, termasuk untuk BPNT, alokasi April-Mei-Juni, di daerah 3T serta KPM yang KKS-nya, dikeluarkan oleh Bank BTN. Nah saat ini baik Bank BRI. BNI-BSI Mandiri, itu sudah mulai cair merata, iya, di berbagai daerah. Yang perlu KPM ketahui, apabila status di cek bansos periodenya, sudah berubah menjadi, April hingga Juni tahun 2023 untuk PKH, serta Maret-April untuk BPNT. Yang lewat KKS. Dan April-Mei-Juni tahun 2023 untuk BPNT via POS, maka kesempatan cair itu tetap ada. Tinggal menunggu kapan saldo masuk KKS, atau menunggu undangan dari PT POS, bagi yang kemarin lewat PT POS penyalurannya. Sebab apabila status di aplikasi cek bansos periode tidak berubah, maka kecil kemungkinan, akan bisa cair bantuan sosialnya. Semoga para KPM bisa memahami, setiap informasi ini, jadi tidak lagi KPM menanyakan, apakah bisa cair atau tidak, bantuan sosialnya. Selanjutnya ada informasi, sedikit bocoran bagi KPM PKH, maupun BPNT ini terkait bantuan tambahan, yaitu beras 10 kg. Kepada 21,3 juta KPM, di mana akan segera disalurkan kembali, proses bantuan pangan 10 kg, untuk tahap yang kedua nanti. Nah apabila tidak ada hambatan, mungkin bisa di pertengahan Mei, atau mungkin bisa di akhir, bulan Mei ini. Sementara bagi KPM PKH, yang memiliki balita rawan stunting, ini akan memiliki kesempatan, mendapatkan bantuan pangan, berupa telur 1 pa atau 10 butir. Serta daging ayam 1 kg, tapi perlu diingat dan difahami, bahwasannya tidak semua KPM PKH, yang mempunyai balita bisa dapat. Hanya KPM PKH yang memiliki balita, rentan stunting, dan tercatat di data BKKBN. Jadi tidak semua KPM PKH, itu bisa dapat. Sementara untuk penyalurannya, sama seperti beras 10 kg, jadi tunggu informasi selanjutnya, mohon tetap sabar dan berdoa. Nah jadi itulah, informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.